Intro Hai sahabat kece, hari pertama turnamen super 500 Daihatsu Indonesia Masters 2022 telah dimulai Berlangsung mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat Sebanyak 6 wakil memastikan diri lolos ke babak utama Setelah mereka berjuang di babak kualifikasi Dan berikut hasil lengkapnya Iya dari Tunggal Putra Sebanyak 5 wakil Indonesia harus berjuang Untuk meraih tiket babak utama atau 32 besar Dimana mereka harus menjalani laga sebanyak 2 kali di babak kualifikasi Kelima wakil tersebut adalah Krishna Adi Nugraha Andi Fadel Muhammad Panji Ahmad Maulana Ciko Aura Dwi Wardoyo Dan juga Klasius Chris Belandro Dan dari kelima wakil tersebut Indonesia meloloskan 1 wakilnya Melalui Ciko Aura Dwi Wardoyo Di laga pertama Ciko Aura Dwi Wardoyo Berhasil menumbangkan wakil Perancis Chris Topopov Iya di laga penentuan Ciko Aura Dwi Wardoyo Mengalahkan wakil Mesir Adam Hatem El Gamal 2114-2118 Sementara 3 wakil lainnya Yang lolos ke babak utama Adalah pemain China Wang Hongyang Dimana di laga pertama Wang mengalahkan wakil Indonesia Krishna Adi Nugraha 2118-2117 Sementara 2 pemain lainnya Adalah Sun Feishang Dari China Yang mengalahkan Andi Fadel Muhammad Di babak penentuan Sun Feishang unggul cukup mudah 218-2112 Dari Andi Dan 1 wakil lagi Diraih oleh pemain Malaysia Sung Jovan Yang mengalahkan pemain Azerbaijan Berdarah Indonesia Adi Reski Dwi Chahyo Sun Unggul 2115-2111 Sementara di Tunggal Putri Indonesia meloloskan Putri Kusuma Wardani Yang melangkah ke babak utama Usa mengalahkan wakil Mesir Doha Hani 214-218 Sementara 3 wakil lainnya Yang juga lolos ke babak utama adalah Akarshi Kasyap Wakil India Kemudian Asuka Takahashi Dari Jepang Dan Sim Yu Jin Dari Korea Selatan Dimana Sim Yu Jin Mampu mengalahkan wakil Indonesia Made Dinda Windyashari Dengan skor mudah 214-219 Iya Dari Ganda Putra Indonesia gagal meloloskan wakilnya Ke babak utama Dimana 3 pasangan yang berlagak Di babak kualifikasi Harus mengalami kekelahan Pasangan Galuh Dwi Putra Dan Ricky Karanda Suwardi Harus mengakui keunggulan pemain China Hei Jiting dan Zhou Houdong 219-2113 Sementara Muhammad Putra R. Wiansyah Dan Patra Harhab Rindo Rindo Kalah dari pasangan China Liu Yuchen dan O Suanyi 219-2118 Dan satu wakil lagi Barry Angriawan dan Rian Agung Saputro Takuluk di tangan pasangan Malaysia Tan Kian Meng Dan Tan Wee Kiong 2110-2111 Sementara satu wakil lainnya Yang lolos ke babak utama Diraih wakil China Liang Wee Kang Dan Wang Chang Yang menudukan wakil Malaysia Junaidi Arief dan Haikal Muhammad 2115-2116 Dari sektor ganda putri Indonesia dipastikan meloloskan Empat wakilnya ke babak utama Dimana dari delapan pemain Yang memasuki babak kualifikasi Semuanya merupakan pemain Indonesia Laga antara Nisrina Husniah Ramadani Dan Sabrina Anindia Ramadani Versus Isyana Sahira Meida Dan Rinjani Kuinara Nastine Dimenangkan oleh pasangan Isyana dan Rinjani 2112-2116 Sementara laga antara Ashifa Rizky Rahayu dan Aisyah Hanadia Taisir Versus Titis Maulida Rahma Dan Bernadin Anindia Wardana Dimenangkan pasangan Titis dan Bernadin 2113-2111 Kemudian laga antara pasangan Arlia Nabila Tessa Munggaran Dan Agnia Sri Rahayu Versus Felisa Christina dan Priskyla Venus El Sadai Dimenangkan oleh pasangan Arlia dan Agnia 2118-222 dan 219 Sementara pasangan Ririn Amelia dan Firni Putri Memastikan 1 tiket ke babak utama Dan dari sektor ganda campuran Tak diikuti oleh pemain Indonesia di babak kualifikasi Dan keempat pemain yang lolos ke babak utama Adalah pasangan Hiroki Midorikawa Dan Natsu Saito dari Jepang Reddy Besumit dan Aswini Ponapa dari India Feng Yanze dan Lin Fangling dari China Juga pasangan Malaysia Chung Honjian dan Pak Yanwei Sementara pertandingan babak utama Atau babak 32 besar Baru dimulai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat Atau 15.00 waktu Indonesia Barat Juga pasangan Malaysia Barat Kovaya Terima kasih.